dan kedua anggur ini anggur yang rasanya unik karena dua-duanya beraroma beraroma muskat tapi kalau ini yang lain disini ini wanginya seperti bunga sangat wangi saya belum dimakan saja seperti ini sudah wangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning ya sedulur ya kalau uang banyumas atau ketemu lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery jadi pada kesempatan kali ini saya mau petik anggur lagi ya tentu saja untuk berbuka puasa Alhamdulillah di bulan ramadhan ini anggurnya ada yang mateng ya ya jadi yang mau saya petik tadi ada Harol ini yang satu yang sangat spesial ya ini adalah Landis atau Lily of the Valley ya sebenarnya bisa dikatakan ini adalah dompolan-dombolan sisa ya ya walaupun sisa memang biasanya memang saya memang kebagian sisa ya dari teman-teman yang berkunjung kesini yang beli bibit disini biasanya suka pada icip-icip lama-kelamaan habis juga dan ini memang dompolan lain disini dan Harol ini memang buat sendiri ya untuk persiapan untuk berbuka puasa dan kali ini saya dibantu oleh biasanya ini adalah channel youtube Bapak Kefatir tapi kali ini ambil videonya dibantu oleh Bapak Keferi ya hehehe yo 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 Oh yo yo kamera senyum Pak masuk YouTube ini hehehe Ya terima kasih teman-teman ya Jadi lagi-lagi ya di sore hari ini Ini sekitar jam 4 sore Jadi saya petik anggur lagi Untuk berbuka puasa tentunya ya Karena anggur yang saya petik ini Merupakan anggur-anggur yang sangat istimewa ya Kenapa? Karena memang anggur-anggur yang saya petik ini Memang rasanya unik ya Walaupun tidak saya review rasanya Saya review ini buahnya aja ya Jadi ini yang kanan ada Harol ya Kemudian yang kiri Kalau di kameranya nanti beda Yang penting ini yang Kompolannya panjang ini Lendis atau Lily of the Valley Dan kedua anggur ini Anggur yang rasanya unik ya Karena dua-duanya beraroma ya Beraroma muskat ya Tapi kalau ini Yang lain di sini Ini wanginya seperti bunga ya Sangat wangi Sebelum dimakan aja Seperti ini itu sudah wangi Ya walaupun saya tidak ecip-ecip Karena sekarang Bulan Ramadan teman-teman ya Jadi harap bersabar Nanti kita Akan Sampai Menunggu buka ya Kalau mau ecip-ecip Tapi Ini dijamin sudah manis sekali Karena sebelum puasa pun Ini kemarin sudah sangat manis ya Kemarin pas Sehabis terawai juga Saya sudah cobain Sudah sangat manis Sepol ya Lendis dan Lendis dan ini Lendis ini Pembuahan kali ini Tidak terlalu banyak Karena Pembuahan pertama itu Saya lakukan debut ya Keluar 10 dompol Kemudian pembuahan kedua ini Niatnya saya mau fondasen pruning Karena Batangnya itu tidak beraturan Ternyata keluar Dua dompol Yang satu tidak segede ini Tapi yang satu gede banget Lumayan ya Karena memang Sekundernya pun tidak panjang ya Karena Awalnya saya memang pertama Hanya Yang penting Banyak varietas ya Tapi ternyata setelah Berbuah Ini rasanya wow sekali Lendis ini Yang warnanya Hijau ya Rasanya hijau nih Kalau matang kekuningan Kalau disini Tapi ada juga yang hanya hijau aja Kalau disini mau kuning seperti ini Rasanya sangat manis sekali ya Jadi Wangi Beraroma Juga ya Dan wangi Beraroma intinya Kalau di bilang muskat ya ini Ini aromanya sangat kuat sekali Dan sangat manis Pokoknya yang Penyuka Anggur-anggur dengan Aroma dan wangi Itu Lendis Saya rasa Menjadi salah satu Pilihan yang harus teman-teman tanam Juga Harol ya Harol pun sama Walaupun Tompolannya tidak sebesar Lendis ya Ininya kedua Anggur ini Sangat mantap sekali Apalagi Untuk Berbuka puasa ya Sangat cocok sekali Nah Terima kasih sudah mengikuti Gantan saya pada hari ini Semoga bisa menginspirasi ya Dan Buat teman-teman yang baru mulai Menanam anggur Saya doakan buat Agar Pohnya cepat berbuah Semoga menginspirasi Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati